Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua bertemu lagi dalam pembelajaran pengantar manajemen metakuliah pengantar manajemen di pertemuan ketujuh melanjutkan pertemuan yang sebelumnya materi yang sekarang yaitu tentang pengorganisasian dan struktur organisasi apa saja yang harus kita ketahui di dalam pengorganisasian dan struktur organisasi yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang apa itu maksud dari organisasi organisasi mengandung dua pengertian pokok yang pertama, organisasi diartikan sebagai menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional dan yang kedua, proses dari pengorganisasian itu sendiri yaitu suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan ke para anggotanya jadi di dalam pengorganisasian itu bagaimana cara mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki di dalam pengalokasian sumber daya itu diperlukan yang namanya kerjasama baik itu level bawahan, baik itu level teman sejawat dan juga level pimpinan atau atasan nah disini kerjasamanya itu juga di dalam kelompok-kelompok fungsional di jajaran lini pekerjaan yang digiliki yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian atau organizing ini setelah kita mengetahui organisasi, nah lanjut kita harus juga mengetahui tentang organisasi nah disini diartikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan yang pertama yaitu tujuan dari organisasi itu sendiri yang kedua sumber daya-sumber daya yang ada yang ketiga lingkungan dalam pengorganisasian bagaimana kita harus tahu kita masuk ke dalam organisasi itu harus tahu tujuan dari organisasi itu apa nah jangan kita ikut organisasi itu ya misalkan ikut-ikutan tidak tahu masuk dari tujuan organisasi itu nanti kita akan dapat apa kalau ikut organisasi itu manfaatnya untuk kita apa banyak manfaatnya atau banyak keburukannya gitu kan yang pasti nomor satu kita harus ketahui itu tujuan dari organisasi itu arahnya seperti apa nanti yang kedua sumber daya-sumber daya yang ada atau misalkan kita lihat juga siapa nih yang menjadi leadernya di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut nah orang-orangnya seperti apa mungkin juga latar pelatang pendidikannya apa aja nah kita juga harus tahu dari situ dan yang terakhir yang ketiga yaitu lingkungannya setelah kita tahu tujuannya orang-orang atau sumber dayanya yang ketiga yaitu lingkungannya lingkungan organisasinya itu seperti apa nah organisasi tersebut bekerjasama dengan organisasi lain atau tidak atau misalkan organisasi tersebut juga bisa mengarahkan atau memberikan motivasi atau perusahaan atau organisasi lain itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita terjun di dalam suatu organisasi oke yang selanjutnya aspek dari proses penyusunan struktur organisasi setelah kita mengetahui apa itu organisasi apa itu pengorganisasian yang poin yang selanjutnya yaitu struktur organisasi kita harus tahu juga struktur organisasi yaitu apa ya di pikiran awal kita atau secara awal mungkin struktur organisasi yang kita ketahui yaitu bagian struktur organisasi disana ada pimpinan puncaknya siapa atau pemimpinan tertinggi siapa dan sampai yang level terendahnya itu siapa nah ternyata tidak hanya itu ya dari struktur organisasi kita juga bisa mengetahui bagaimana cara membuat departementalisasi atau membuat beberapa departemen-departemen di dalam struktur organisasi di perusahaan itu atau di organisasi tersebut yang kedua yaitu bagaimana nanti topoksinya atau pembagian kerjanya dari pembagian kerjanya itu sudah tepat atau belum oke yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu tentang departementalisasi departementalisasi itu apa departementalisasi yaitu merupakan pengelompokan kegiatan kerja agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama-sama di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi juga harus tahu lini pekerjaan mana nih yang nanti dibutuhkan pekerjaannya itu secara individu atau secara berkelompok jadi kita juga bisa mengetahui skill kita nanti juga harus disesuaikan skill bagaimana kita bekerja sendiri skill bagaimana kita nanti bekerja secara bersama-sama atau berkelompok atau secara tim nah selanjutnya kita tahu kita telah tahu tentang departementalisasi yaitu yang selanjutnya harus juga mengetahui tentang bagaimana pembagian kerjanya pembagian kerjanya disini diartikan atau dijelaskan tentang perincian dari tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara terbatas nanti kenapa dimaknai secara terbatas ya ya disesuaikan dengan skill atau pembagian lini pekerjaan yang kita kuasai jangan memberikan pekerjaan atau memberikan tugas yang tidak dikuasai atau tidak disesuaikan dengan kemampuannya jadi memang harus juga bisa seorang manajer itu atau seorang timpinan mengetahui dia spesialisasinya di bagian apa ini karyawan ini bisa-nya atau mampunya itu di bagian apa ya walaupun memang background pendidikan terkadang juga tidak bisa setan-setan kita pahami juga nanti dia sesuaikan dengan background pekerjaannya ya nanti backgroundnya pendidikan nanti dia bagian pekerjaannya di lini pendidikan aja belum tentu seperti itu mungkin dia juga memiliki skill lain atau memiliki kemampuan lain yang perlu kita gali dan kita kembangkan yang kedua aspek dari pembagian kerja dan juga departementalisasi yaitu merupakan dasar proses pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien muaranya atau nanti tujuannya itu akan dicapai yaitu secara efektif dan efisien yang pasti dengan kita mengetahui dari struktur organisasi itu adanya departemen-departemen adanya pos-pos nanti yang bisa kita masuki atau kita pelajari sebelum kita benar-benar terjun di organisasi tersebut nah itu akan berjalan secara efektif ya karena kalau tidak dibuatkan departemen-departemen tiba-tiba langsung udah lu kerja aja kerja apa aja gitu ya sesuai dengan bidangnya itu juga akan bingung gitu karena kalau gak punya departemen-departemen atau divisi-divisi ya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu atau organisasi itu nah jadi akan berjalan dengan efektif dan efisien disesuaikan dengan divisi-divisi atau departemen-departemen yang telah ditetapkan oke yang selanjutnya struktur dari organisasi ya itu sangat amat penting kita harus ketahui juga ya setelah tadi kita mengetahui apa itu departementalisasi apa itu pengorganisasian struktur dari organisasi itu atau kata lainnya yaitu desain dari organisasi itu dapat diartikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi itu dikelola nah di dalam struktur organisasi itu juga mencapuk yang namanya bagian-bagian lini pekerjaan juga ya misalkan kalau di kampus atau di keburuan tinggi ya di universitas itu biasanya pimpinan tertingginya itu rektor atau mungkin kalau masih sekolah tinggi ya ketua atau yang menjadi ujung tombak ya keberlangsungan jalannya kampus tersebut nah di dalam struktur organisasi ya perlu kita ketahui yang dinamakan unsur-unsur di dalam struktur organisasi yang pertama spesialisasi kerja yang kedua standarisasi yang ketiga koordinasi yang keempat sentralisasi atau disentralisasi dalam kebuatan keputusan dan yang kelima besaran atau ukuran ketuan kerja nah di dalam struktur organisasi yang pertama harus kita ketahui yaitu spesialisasi pekerjaan spesialisasi pekerjaan itu ya bidang mana yang paling dikuasai dan juga sesuai dengan kemampuan dan mungkin ada juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikan nah diperlukan juga yang namanya di dalam satu unsur struktur organisasi itu standarisasi standarisasi yang jelas entah itu menggunakan standarisasi ISO atau mungkin juga standarisasi yang lain yang benar-benar nanti standarisasi ini diberlakukan akan muaranya atau akhirnya itu tujuannya akan didapatkan mutu yang sesuai dengan standarisasi yang telah digunakan tanpa adanya standarisasi kita tidak bisa mengukur mutunya kita tidak bisa mengukur kualitasnya nanti yang akan didapatkan yang ketiga perlu juga yang namanya koordinasi dari awal juga sudah bapak jelaskan yaitu koordinasi itu penting kalau tidak ada koordinasi ya nanti akan berjalan sendiri-sendiri akan kerja fungsi di tengah-tengah atau misalkan tidak bisa bersama atau mungkin di akhir nanti ada yang sudah gol duluan bagian divisi lain atau misalkan di departemen lain ada yang belum selesai ada yang baru mulai kan itu jadi permasalahan juga dan yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan bagaimana pembuatan keputusan itu ada yang terkusat ada juga yang disebarluaskan sampai ke level terendah jadi ada keputusan yang mungkin di level manajemen atas atau di level pimpinan hanya diselesaikan di level pimpinan mungkin yang bawahan-bawahan tidak perlu tahu juga apa-apa karena memang permasalahannya yang berkaitan tapi ada juga di level desentralisasi jadi dari atas sampai ke bawah kita harus tahu alurnya itu juga sisi-sisi lain di dalam penyelesaian dalam struktur organisasi dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu tentang besaran atau ukuran dari satu kerja perlu juga dalam beban kerja itu disesuaikan dengan lama dia bekerja dedikasinya di dalam bekerja dan juga bagaimana pengaplikasian di dalam pekerjaan pekerjaan disesuaikan dengan bidang kalian oke selanjutnya setelah kita mengetahui struktur organisasi yang kita ketahui lainnya yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut yang pertama strategi-strategi organisasi untuk mencapai tujuannya yang kedua teknologi apa yang digunakan yang ketiga anggota dan orang yang terlibat dalam organisasi dan yang keempat ukuran organisasi nah di dalam pencapaian organisasi itu juga diperlukan strategi yang jelas bagaimana merancang nanti formulanya gimana kalau misalkan ingin perusahaan ini cepat mendapatkan income yang banyak di tengah kondisi full reach ini nah diperlukan strategi yang gitu ya bagaimana menyampaikan promosi yang baik bagaimana membuat visi-visi yang jelas dan sebagainya lalu juga menggunakan teknologi canggian teknologi itu seharusnya dimanfaatkan digunakan dengan baik bukan malah adanya teknologi itu ya kita lewatkan gitu saja kita abaikan gitu saja dengan adanya teknologi justru kita akan mempermudah pekerjaan manusia bukan malah mempersulit bukan malah kita abai dengan adanya perkembangan itu dan keempat yaitu bagaimana kita mengetahui ukuran organisasi itu akan menjadi hebat atau enggaknya kalau komponen yang digunakan itu sudah memanfaatkan teknologi sudah menggunakan strategi yang jelas gitu kan bagaimana menarik nanti investor bagaimana menarik customer dan sebagainya dengan memanfaatkan kemampuan SDM selanjutnya juga sumber daya yang ada dan juga koordinasi dengan atau evaluasi dengan baik secara berkala gitu kan dan juga bagaimana cara menjalin kerjasama dengan institusi atau instansi yang ada di luar dari perusahaan tersebut nah lalu setelah kita ketahui strukturnya bagaimana detail dari pembagian kerja dan bagian organisasinya pembagian kerja itu dikelompokkan menjadi dua konsep utama yang pertama adanya sinergi bagaimana cara mengorganisasikan baik secara pembagian kerjanya yang tepat dan juga nanti menjadi departement departementalisasi atau pembagian divisi-divisi juga secara sesuai nah disini pembagian kerja diartikan sebagai division of labor yang memungkinkan sinergitas itu akan terjadi selanjutnya bagian dari organisasi yang harus kita ketahui juga yaitu lingkupnya atau pembagian kerjanya yang pertama harus jelas yang kedua itu adanya rantai perintah sesuai dengan yang diinginkan adanya manager sampai level terendah atau bawahan itu juga harus ada yang ketiga tipe pekerjaannya seperti apa yang keempat mengelompokkan segmen-segmen pekerjaannya yang kelima yaitu tingkat management setelah kita bahas tadi struktur organisasi pembagian kerja ya di dalam satuan-satuan organisasi itu biasanya digambarkan bentuknya itu seperti kotak-kotak ya di mana dihubungkan satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi secara formal itu suatu rantai perintah itu harus sampai atau komunikasinya itu harus baik juga bagaimana nanti seorang manajer menyampaikan informasi harus sampai ke level terendah atau bawahan itu juga informasinya sama jangan sampai informasinya itu nanti berbeda atau misalkan pengambilan keputusannya itu nanti sampai ke bawah itu beda jadi itu perlu rantai perintah yang baik jadi setiap lini pekerjaan itu juga harus memiliki manager-manager divisinya masing-masing jangan di dalam departemen-departemen itu hanya ada bawahan saja tidak ada pimpinannya itu juga akan menjadi kendala oke yang selanjutnya yang harus kita ketahui bersama juga tentang kelompok-kelompok dari kerja formal organisasi disini terdiri dari tiga kelompok kerja formal yang pertama adanya kesatuan tugas khusus yang kedua adanya panitia dan yang ketiga adanya dewan atau komis nah yang pertama ini yang sama persis atau hampir bisa dibilang ini ada di dunia nyata ada di kehidupan yang sedang kita lalui saat ini adanya istilahnya satgas atau satuan kerja yang sesuai dengan atau misalkan yang kita pahami juga gugus tugas itu dalam pengenang-ulangan covid yang belum lama ini kita ketahui betul bahwa kesatuan tugas khusus ini benar-benar dia difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu yang sangat amat mendesak walaupun itu terkadang berbeda dengan departemen atau divisi yang ada di perusahaan tersebut ada di pemerintahan tersebut ada badan penanggulangan bencana kenapa harus dibuatkan gugus tugas ya itu harus lebih spesifik yang berkaitan dengan pengendalian permasalahan dari virus covid-19 ini jadi instruksi langsung dari pemerintah atau dari presiden harus dilaksanakan oleh gugus tugas ini atau tangan kanan atau bisa diartikan juga pembantu dari BNPB tugas BNPB BNPB nanti akan secara nasional juga dapat menghitung misalkan kerugian dari wabah ini atau misalkan nanti bagaimana cara pengendaliannya dari wabah ini koordinasinya bisa menjadi lebih baik nanti kalau ada yang membantu dari pekerjaan ini dari BNPB dan juga gugus tugas tersebut yang kedua adanya panitia di dalam suatu pekerjaan itu pasti juga ada bawahan ada rekan kerja dan juga ada panitia kita mengadakan mungkin seminar dan sebagainya itu perlu panitia yang baik dan yang terakhir juga adanya dewan dan komisi di dalam nanti menimbang hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan perlu dievaluasi atau enggak dan juga perlu komisi yang menaungi di dalam pengambilan keputusan desa disini ada beberapa hal yang harus diketahui juga di dalam kesatuan tugas kesatuan tugas khusus dalam arti yaitu task force diartikan sebagai tim proyek yang dibentuk untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus nah disini perlu orang yang ahli di bidangnya bukan lagi yang menguasai tapi yang ahli betul-betul yang buknya nanti diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang ada nah keberadaannya itu selain dalam penanganan khusus menyelesaikan masalah permasalahan itu juga dapat diselesaikan secara bersama-sama karena dalam pembuatan kesatuan tugas khusus dan juga mungkin diartikan sebagai tugas-tugas itu perlu yang namanya para pembuat keputusan dari satu kesatuan-satuan organisasi ditambah juga ahli yang secara teknis diperlukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut kita ketahui juga di dalam bukus tugas itu benar-benar tidak hanya dia menginformasikan tapi juga dia ahli di bidangnya rata-rata juga yang kita ketahui itu adalah dokter profesor dan sebagainya itu bisa nanti diinformasikan ke masyarakat itu tidak jadi telah kapra tapi memang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan yang terakhir dan yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk dari bagian organisasi disini menurut Henry G. Fogles memukakan ada empat bentuk bagian organisasi yang pertama itu bentuk piramid yang kedua bentuk vertikal yang ketiga bentuk horizontal dan yang keempat bentuk lingkaran nah disini empat dari bagian organisasi itu yang sudah mewakili yang namanya kesesuaian dari pelajunya organisasi tersebut kalau misalkan dibentuknya ada manajemen puncak atau yang tertinggi sampai yang terendam mungkin dibentuknya secara pami atau yang disesuaikan dengan presentase ya berarti bentuknya lingkaran dan sebagainya mengikuti kondisi yang ada di dalam suatu organisasi tersebut oke juga sekian kurang lebihnya mohon maaf wadah-wadah tapi wadah-wadah Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati